Pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Pasukan orang-orang kafir ini Mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah Dan punya tombak di pundaknya Itulah Zubair Benawak Maka mereka saling berkata satu sama yang lain Ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan? Dia sudah mundar mandir Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya Ini kan biasanya saling nunggu nih Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh Dia jalan sampai ke depannya pasukan Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja Dia bolak balik, lihat-lihat mereka Tunjukkan kekuatannya, mundar mandir Ada yang melawan sudah dilawan sama dia langsung Lalu dia bolak balik Jadi orang-orang kafir bilang Siapa orang ini yang luar biasa nih Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan Nunjuk-nunjukin keberaniannya Siapa yang berani maju saya tebas Luar biasa gitu Mereka bilang siapa ini? Panglima perangnya bilang Itu Zubair Benawam Demi lat Lat ini Tuhannya mereka gitu kan Demi lat Dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya Hadapi benar-benar di bahaya orang ini Kalau dia sudah menyerang Pokoknya di kaum mati atau dia mati gitu Jadi saking luar biasa Sampai musuh-musuh Allah pun Mengetahui tentang kedudukannya Dan pada saat Takbir dipicukan oleh Nabi SAW Allahu Akbar Bukti penyerangan Zubair sudah hadapan begini Langsung diserang sama Zubair Sendirian Ini masih di belakang sahabat ini Lagi menyerang Dia sudah menyerang Ditembus pasukan itu Sampai ke ujung Kemudian dia kembali lagi Dia kembali lagi Jadi ini kocara kacil semua musuh Subhanallah Dalam perang Hunain Sebagian besar hari sejarah mengatakan Justru kemenangan didapatkan Kerana perang Zubair Satu orang Dia sendiri yang masuk gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton